Assalamualaikum wr. wb balik lagi sama aku saya rli sirvia hardian di youtube channel nah udah lama banget ya aku gak bikin konten lagi dan kali ini aku bakalan sepi how nah ini dia produknya apa aja sih yang akan aku review dan tunggu aja di video selanjutnya dan temen-temen jangan lupa like, subscribe, dan komen ya karena aku baru mulai lagi nge youtube karena setahun kemarin itu sempet gak pernah bikin konten lagi dan 4000 jam tayang yang udah aku bikin dan udah dimonetase sama youtube itu ditarik lagi jadi aku harus mulai lagi, dukung aku terus biar semangat, biar bisa tembus 4000 jam tayang, dadah oke guys terima kasih kepada temen-temen yang udah subscribe dan like dan tetep dukung serli di youtube channel nah disekarang serli bakalan sopi haul keempat produk yang serli beli di sopi nah ini tuh adalah kebutuhan keseharian serli sebagai pekerja karena kalau misalkan kita kerja itu kan pasti membutuhkan sesuatu hal yang memang harus arjin apalagi cewek ya kan nah apa aja sih yang serli beli ini keempat barang yang dibutuhin cewek-cewek ketika kerja karena kan udah masuk dunia kerja dan banyak banget kan kebutuhan hal yang harus dipenuhi gitu tonton terus ya guys oke guys nah sekarang aku bakalan unboxing satu persatu dari keempat barang ini barangnya apa aja sih yang pertama aku bakalan unboxing dulu yang paling kecil ya gak sih ini tuh apa sih kita bakalan bongkar dulu unboxing gak sih ini tuh sebenarnya kebutuhan cewek ini kebutuhan cewek ini kecil banget ini ada bubble ratnya gitu ya aman ada bubble ratnya mungkin pake gini mungkin kali gak tuh maaf ya suara aku lagi serak banget karena lagi aku meles musim hujan yes nah ini dia guys yang produk pertama aku beli gimana sih ini tuh namanya eyeliner ini tuh eyeliner ini gak nanya kayak kebalik lagi pokoknya ini tuh aku beli eyeliner di sopi itu tuh harganya cuma 6.500 dan aku dapet gratis ongkir kita bakal buka ya guys oke apa sih wow cantik ya jadi aku tuh biasanya yang pake pensil gitu kayak pensil jadi langsung di garis disini gitu abis pake eyeshadow cuman aku sekarang mau cobain yang memang eyelinernya tuh kayak gini kayaknya menarik deh jadi tuh dia tuh mau nyobain gak? ntar ntar kalo aku nyobain disini cuman ini sih aku liat agak ininya agak lancip nih guys dan disini tuh udah ada tintanya jadi enak kalo misalkan itu harganya murah banget loh itu dari produk apa Lomela ini ada 10 mili 10 mili 10 mili 10 mili jadi yang pertama aku udah nge-review eyeliner karena kebetulan eyeliner aku abis karena kesaharian aku itu dituntut untuk makeup ya guys ini aku makeupnya cuman bedak sama lipstick doang aku gak pake eyeshadow aku gak pake pensil alis karena kan aku cuman buat nonton aja dan nanti aja kalo misalkan emang wajib banget harus makeup lengkap gitu eyeliner ini aku beli karena aku pengen nyobain gitu apa sih namanya fungsinya itu kayak apa maksudnya tuh kalo misalkan kayak gini cepet habis gak sih gitu karena kan kalo misalkan pake pensil dia kan emang ladannya di dalam jadi kalo misalkan udah gak ada tintanya lagi yaudah gak bisa dipake nah ini kan ada isiannya itu guys menit banget buat temen-temen yang cari eyeliner murah nanti aku spill juga barengnya oke selanjutnya aku bakalan nge-review produk yang kedua ini aku bakalan buka dulu isinya apa karena aku beli yang sekarang ini tuh yang kebutuhan aku untuk kerja aku mau beli yang memang gak dibutuhin dulu selama belum punya uang selama ada yang nafkah ini nah ini udah punya keliatan jadi jadi aku yang kedua itu aku beli air softline air softline yang mereknya itu comfort extra ya guys sengaja aku belinya yang besar karena biar gak cepet habis aku ini sebenarnya pake softline jadi wajib banget air softline ini aku beli kita ukurannya tuh segini ini ini tuh sekitar berapa milih disini 120 mili ukuran segini harganya aku beli cuma Rp17.000 di Sopi cari aja yang merek seperti ini ada atau nanti aku bakalan spill link Sopinya juga di deskripsi ini aku butuh banget ini karena kadang aku kalau kerja juga pake softline untuk menunjang penampilan aku dalam kerja karena kalau misalkan aku pake kacamata itu terlihat tebal banget karena aku udah minus tinggi wajarnya jadi aku harus pake softline untuk menunjang penampilan aku dan ini sangat membantu aku untuk beraktivitas itu guys ini rekomendasi banget temen-temen ini bisa buat air softline yang untuk minus atau juga yang gak minus juga bisa recommended aku bakalan review bareng produk yang ketiga apa sih ini kok bentuknya kayak gini kita bakalan unboxing binting aja kali ya biar cepet aku beli ini dia masker dark bill karena kan masih koronce ya jadi ya perlu banget masker apalagi aku kerjanya itu emang berhubungan dengan banyak orang dan harus menggunakan masker di tempat kerja ini aku beli masker dark bill yang isi 50 piece warna hitam aku suka banget warna hitam karena dia gak gak apa sih namanya kalau misalkan kita pakai make up tebel dia gak nembus gitu kalau putih kadang dia nempel kayak ini tuh bagus banget gak sih aku biasanya pakai konektor sih jadi biar gak sakit kalau dimasukin ke dalam sini nanti sakit oke hati aku maaf curhat ini barang bahannya tebel banget maskernya tebel harganya juga ekonomis juga maskernya enak ini aku beli maskernya itu sekitar 10.445 kenapa murah banget aku juga gak tau sih dapet banget murah biasanya itu aku beli di atas 18.000 kalau misalkan beli di yang di luar kadang sampai 25.000 dan ini aku lagi dapet di toko yang murah banget dan kualitas maskernya juga gak muka sih bagus bagus kok tebel juga gitu kadang kan ada yang tipis ya ini gak tebel makanya kan kayak gini geng oke aku bakalan review barang yang terakhir ini kenapa ya pake kerdus aku juga gak tau yang lainnya pada pake bubble wrap ini juga pake bubble wrap terus ini juga cuma pake plastik aja tapi ini pake kerdus apa sih isinya gitu sampai dia di kerdusin kayak gitu kan atau barangnya cuman aku beli ini sumpah aku tuh beli ini itu karena kebutuhan ya kebutuhan bukan mau bukan mau gaya-gaya gak mampu aku gaya-gaya tau aku aku bakal buka dulu ya guys ini kayaknya agak susah juga dibukanya ini jepet terus yeay aha nih dia gengs aku beli sabun muka bangi banget gak sih yang ini aku jelasin dulu kenapa aku sabun mukanya itu jm sulfur ini ada dua ya guys ada yang akti acne yang merawat kulit jerawat sama acne spot care acne spot care ini itu membantu menyamankan noda bekas jerawat kenapa aku beli langsung dua paket ini karena dulu itu aku tuh pas waktu SMP atau SD gitu dia tuh suka banget jerawat numbuh di atas bibir aku itu tuh gede banget kalau misalkan orang bilang sih kalau misalkan jerawat gede itu ada yang suka ya mitosnya sih kayak gitu cuman aku percaya gak percaya sih ya bilangnya sih kalau itu tuh ada yang suka cuman gak tau ya kenapa dia sukanya tuh jerawatnya numbuhnya di bibir sampe akhirnya aku periksa ke dokter katanya itu kamu coba pake sabun muka yang namanya jabsulver nah dari situ aku pake sabun mukanya itu cuman ini jabsulver jadi kalau dulu tuh aku belinya tuh yang pake batangan kan ada sabun muka yang batang karena aku jadi suka makeup terus kalau pake yang batang itu susah banget bersihin makeup jadi aku tuh kalau bersihin makeup langsung aja pake sabun muka ini dan kedua ini aku cocok cuman kalau di harga di supermarket itu lebih mahal dan akhirnya aku beli di Sopi ini ini dua paket ini aku beli seharga 29.390 dan kamu udah dapet dua ini ngebantu banget sih kalau buat aku ya kalau buat aku aku kenapa temen-temen pada nanya sama aku kenapa kulitnya bersih gitu kayak gak ada jerawat padahal aku tuh jerawat kok jerawatnya emang satu-satu cuman aku rajinnya pake ini jadi kalau misalkan aku habis makeup jadi aku pakenya ini JF sulfur jadi setelah misalkan aktivitas aku pulang kerja aku tuh malem-malem langsung bersih ini dia tuh bentukannya kayak gel gitu gel jadi tinggal dibuka ini ternyata udah di level jadi biar gak kebuka aku beli ini karena aku udah cocok gitu aku waktu itu pernah kerja ya di bagian supermarket juga dan hari ini aku juga kerja di supermarket dan ngeliat produk ini dan aku tertarik dan aku cobanya udah cocok banget dan aku gak pake serum aku gak pake tuner aku 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 gak pake kayak misalkan krim malam krim siang aku cuma pake ini aja jf sulpur setiap aku setelah aku pulang kerja atau aku habis mandi tapi lebih iritnya juga pakenya habis mandi habis ini aja sih ya habis kalau misalkan makeup karena kan kulit kita ini kan penuh dengan debu ya kan ini segini itu 70 gram cuma kalau misalkan temen-temen beli di supermarket itu harganya lebih mahal sekitar di atas 23 ribuan satuannya dan ini aku beli 29 ribu dapet 2 30 ribu sangat hemat banget hemat dan ekonomis nah ini dia guys aku beli keungkap barang ini guys 4 barang yang udah aku beli aku tuh perlu banget ini karena aku sering setiap hari itu harus make up terus dan make up itu harus dibersihin kalau gak berat banget dibadak dimukain dimukain berat kali pake make up sumpah gak bohong baca karena jewek itu selesai guys harus make up kalau gak make up pucet banget dan ini aku pake air soplane aku ada beli eyeliner aku beli juga masker oke guys itu aja review dari aku sofi how yang hari ini aku beli dan aku pesen dari sofi kurang lebih 2 hari sebelumnya sih kayaknya nah semua ini produk-produk ini aku beli karena aku butuh guys kalau gak butuh aku gak akan beli ini 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 dan ini ini oke guys itu aja sekian dari video aku semoga temen-temen bermanfaat juga buat temen-temen dan ini juga sekalian bagi tips ya kepada temen-temen apa aja sih perawatan aku sampai mukanya bersih karena banyak sih yang nanya sama aku kenapa mukanya bersih banget gak ada jerawat gak ada apa nah ini ini kalau aku solusinya sih ini karena aku pakai produk yang lain gak cocok gitu gak tahu muka aku jadi kayak kasar gitu kan nah kalau pakai ini ya walaupun harganya emang mahal sih ya sumpah sih kalau ini harganya mahal kalau misalkan temen-temen beli di supermarket juga makanya aku cari yang murah di Sopi dan ini aku mau coba karena kebetulan aish ini aku tuh udah habis ini aku tuh udah habis guys nih yang ini aku udah habis ya itu aja yang dari aku kurang lebihnya mohon maaf semoga temen-temen suka dengan video yang Sherly buat dan terus dukung video youtube channel Sherly biar sampai tembus 14 jam kayang dadah see you biar Sherly tuh semangat bikin konten baru kataui sih kalau misalkan temen-temen komen misalkan usulan bikin video apa bisa ya di komen gitu biar Sherly tuh tau karena Sherly juga bingung bikin apa dadah see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh